Aktivitas Gunung Api menjadi sorotan pasca erupsi dan awan panas buguran Gunung Semeru di Lumajam, Jawa Timur pada Sabtu 4 Desember 2021, salah satunya adalah Gunung Merapi. Aktivitas Gunung Merapi hingga Senin 6 Desember 2021 pagi belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan level dan masih berada di status siaga atau level 3. Meski demikian lahar dingin pada sungai-sungai berhulu Merapi seperti Sungai Woro, Gendol, Kuning, Boyong, dan Bebeng terpantau mengalami peningkatan sejak 1 Desember 2021. Jadi aktivitas Gunung Merapi saat ini masih cukup tinggi berupa aktivitas erupsi evosif. Status aktivitas masih ditetapkan dalam tingkat siaga, jadi ini terjadi pada tanggal 5 November 2020 sampai saat ini, status masih sama yaitu siaga. Kemudian awan panas dalam minggu ini terjadi 2 kali dalam 1 minggu dengan jarak luncur maksimum 3 km. Dan juga dilaporkan terjadi penambahan aliran dan lahar pada Sungai Woro, Gendol, Kuning, Boyong, dan Sungai Bebeng pada tanggal 1 Desember 2021. Untuk lahar terjadi masih ada di dalam badan sungai, jadi belum membahayakan penduduk. Kemudian kegempaan didominasi oleh guguran atau rockfall, di mana rockfall ini searahnya itu adalah dominannya ke arah baradaya. Erupsi Merapi terjadi relatif sering. Hal ini ditengarai karena faktor geometri internal sistem vulkanis. Menurut Hanik, ciri khas Merapi adalah pembentukan kubah lava dan guguran awan panas. Magma yang sudah sampai di permukaan umumnya mengalir turun ke lereng atau langsung membeku di puncak.